Vietnam vs Malaysia, Laos vs Thailand, Karma Israel, Vietnam dan Thailand tersingkir, dua netizen terkabul. Timnas Malaysia U19 berhasil memastikan diri lolos ke final piala AFF U19 2022. Harimau Malaya mengamankan tiket itu usai membekuk Vietnam U19 di babak semifinal dengan skor 3-0. Setelah jual beli serangan berlangsung cukup panjang, kebuntuan itu pecah di menit 26. Adam Farhan berhasil mengoyak gawang Vietnam setelah ia merebut bola dari Bek Vietnam dan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Malaysia. Goal tersebut membuat Malaysia kian percaya diri untuk menyerang. Vietnam juga mencoba untuk meningkatkan intensitas serangan mereka. Namun skor 1-0 tidak berubah hingga wasit menyu peluit tanda berakhirnya babak pertama. Di babak kedua, Vietnam meningkatkan intensitas serangan mereka. Sementara Malaysia juga meladeni permainan dari Vietnam. Namun Malaysia lagi-lagi sukses menambah keunggulan. Muhammad Haikal Sahar menjebol gawang Vietnam melalui umpan silang matang Muhammad Hakimi Azim Rosli pada menit ke-70. Malaysia memperbesar keunggulannya menjadi 3-0 di menit ke-85. Trinh Hoang melakukan kesalahan dan membuat Haikal Danis berlari sendirian untuk menaklukkan keeper. Cao Fan Bin. Tertinggal 3 gol membuat Vietnam seperti tidak punya harapan lagi untuk mengejar. Adapun Malaysia U19 bermain bertahan total dengan keunggulan 3 gol yang bertahan hingga laga bubar. Di sisi lain, di luar dugaan Laos berhasil mempecundangi Thailand dengan skor 2-0. Benar-benar karma Israel. Makanya jangan bermain curang hey kalian berdua Vietnam dan Thailand. Rasakan akibatnya. Mau main-main kau dengan netizen Indonesia? Kaluan sudah merasakan akibatnya. Gak bisa tidurkan kalian. Hahaha. Ayo-ayo Laos bisalah kalian juara. Bagaimana tanggapan kalian? Tuliskan di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info menarik kami selanjutnya. Thank you and see you on the next video. Thank you.